Halo brother, kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance Wih deh, ini kok gak gerak cuy Ini kebiasaan nih ngebug nih Jadi di video kali ini Saya mau ngasih tau ke kalian Dimana sih tempatnya Orang-orang tuh pada bisa dapet SES 100% kayak gini nih Nih Saya dapet banyak banget cuy Ini SES 100% ya Jadi kalo kalian mau nge-up Skill kalian, contohnya kayak gini nih Kita coba up apa ya Ini mungkin ya, kita up Kita up ini aja Jadi pasti berhasil Gak mungkin gagal Ya namanya juga 100% ya kan Kayak ini nih, kita up aja Oh udah, udah gak up Jadi kita akan coba tunjukin ya Ke kalian Lokasinya dimana sih? Ternyata banyak juga yang nanya Ternyata player-player baru penasaran coy Mereka mau farming juga mungkin disana ya Jadi pertama-tama kalian ke kota Terserah kota manapun bisa Kita ke Eton atau kemana lah Eton aja mungkin ya Nah, setelah kalian ada di kota Ini masih di luar kota sih sebenernya Kalian langsung aja cari NPC Sundries Yes, jadi NPC Sundries ini jualan banyak hal Ada HK, henter kit ya Ada tas, ada juga ring summon Ada juga, pokoknya banyak lah Ada pot Nah, salah satunya juga dia jualan Scroll teleport Batu teleport atau scroll teleport gitu Jadi disini Sundries Nah, disini ada banyak jualannya coy Ini udah kaya ini coy Soalnya dari awal orang buka sampai sekarang Banyak orang yang beli disini Aduh, kalau kalian nyari pot yang Untuk 100M sama 50M HP nih Warna kuning sama warna merah ya Tapi disini kita mau nge-review Untuk Dimana tempat dapetin Sesini ya Yang 100% Jadi kita kesini untuk beli Portal Ini dia Portal Rahkon Dunion level 3 Nih Ya Kalau kalian gak mau pake portal Kalian bisa ngesot Barangkali aja nih Kalian terlalu pelit ya Atau mau exploring Bisa dari sini Limestone Nah Dari sini Sebenarnya goblok sih Kalau sudah ada batu portalnya Terus kalian mau ngesot dari sini sih Ya Gak tau gue cuy Tapi ya Barangkali aja Ada yang gabut ya Kalian bisa kesini Naik kesini Kemudian Masuk Kesini Wah Gila juga Kenapa gue tunjukin ya Kenapa saya tunjukin Nih Ini namanya Rahkon level 1 Ya Terus Kan disini ya Posisi saya sekarang nih Nah Dari sini Kalian turun Jauh ke bawah Kesini Nanti akan tembus Ke Rahkon level 2 Dan nanti Terus Rahkon level 3 Err Sampai Rahkon level 3 Nanti Pas di Rahkon level 3 Bentuknya itu kayak gini Mana sih tadi batu portalnya Wih Kebeli gak sih Harusnya kebeli Cowoh nih dia Rahkon level 3 Kita langsung klik aja lah Ada batu portal Ngapain Ngesot ya kan Nah Kalau kalian kesini Tembusnya tuh Ke Rahkon Level 2 lagi Nih Tapi Cuma untuk Ini aja sih Info aja ya Just info Nah Tujuan kita adalah Kesini Ke portal yang ini ya Jadi dari sini Kita akan kesini Belok 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 Sampai kesini Ini adalah Rahkon level 4 Oke Kita langsung Gaskan aja kesana Let's go Nah Sekarang kita sudah Mau sampai Di Lokasi yang Saya maksud tadi Sini ya Jadi lumayan jauh Sih perjalanan Ini akan lebih Gampang Kalau kalian pakai Ranger Kalau pakai Ranger Enak sih Bisa Satset Satset ya Nah Kalau kalian masuk Kesini Ketempat ini Ini adalah Rahkon Level 4 Kan Tapi karena kita Tujuannya Ke Rahkon Level 5 Jadi Kita cukup Kesini Ini dia NPC Muriel Posenti Nah Ini yang saya maksud Di awal tadi Kalau kalian Belum menyelesaikan Quest Rahkon Level 5 Maka kalian Gak akan bisa masuk Ke sini Ya Tapi Setahu saya nih Kalau gak salah sih Untuk di Ref ini Gak pakai Quest-questan Seperti di Rohan Indo dulu ya Jadi Dulunya Setahu saya Pas di klik Langsung bisa masuk Tapi gak tau juga Barangkali Sudah di reset lagi Soalnya banyak perubahan Ya Nah disini Langsung klik aja Ada awis2go To 5 Rahkon Nah Dari sini Ini kan ada banyak nih Ini sebenarnya Kalau mau direview Bisa lebih Luas lagi ya Pembahasan kita Di Rahkon Level 5 ini Soalnya Ada mini boss Di setiap lokasi Terus ada dropan Ini juga Talisman drop Ada juga Batu opsi hijau Banyak lah Pokoknya ya Ada access Kalau gak salah Access Tapi bukan 100% Nah Karena disini Konten kita adalah Menunjukkan Dimana dapetnya Access 100% ini Jadi kita fokus Kesitu aja Nah dari sini Kalian langsung aja Menuju ke lokasi ini Ini ya Yang saya Lingkar-lingkari ini Oke Kita langsung Gas aja kesana Tapi ini lumayan jauh sih Nah Sambil kita menuju kesana Saya mau jelasin Jadi Tempat yang akan Kita tuju nanti Juga adalah Lokasi boss Silva Ya Itu boss Lumayan sakit juga Dan Untuk ngedapetin ini Kalian berdoa aja Kalau Pas kesananya Gak ada bossnya Cuy Ya Jadi kalau Umpamanya gak ada bossnya Enak sih Tapi pas ada bossnya Mungkin kalian akan Kewalahan Apalagi kalau Equip kalian Standar ya Waduh Gila sih Nah Untuk nanti Tempat tujuan kita tuh Dropannya Bukan cuma ini Jadi dropannya juga Kayak gini nih Nih Barang-barang serpent Kalau dijual di NPC Lumayan Harganya 17M Per biji Ada juga Batu opsi Kayak gini Jadi batu opsi Kalau kalian mau gampang Dapetnya tuh disini Tapi Kayaknya cuma Ini-ini aja ya Cuma water bottle Leaf oen Kron edone Gak ada yang lain-lain Terus yang lainnya lagi Ada juga nih Tapi ini gak Gak berguna sih Elixir Buat apa coba Misi darah 3000 Ini Jaman-jaman Rohanindo dulu Masih kepake sih Tapi sekarang Wah Gila Buang aja Gak butuh Jadi sampah Nah Jadi itu ya Yang bisa kalian dapetin Ini sebenarnya Kalau ditempat Terus dijadiin level 1 Kayaknya Bisa jadi koleksi Aduh Oke Kita sudah mau sampe Ke lokasi Boss Eh Bukan lokasi Boss sih Karena nanti dari sini Kita akan Teleport lagi Ke Warna ungu Sini Ya Karena disini Lokasi bossnya Yang warna ungu Aduh Sini banyak monster Yang levelnya tuh 120 119 Bisa kalian Jadikan tempat Farming juga sih Sebenarnya Kalau kalian mungkin Apa ya Kebingungan Nyari tempat farming Disini juga bisa Sambil kalian juga Bisa dapetin Item-item bagus Disini Dari hasil nuker Silver Sama gold Nah Habis dari sini Nah sekarang Posisi saya tuh disini ya Nah Habis dari sini Kalian langsung aja Masuk ke dalam Sini Ini ada portal nih Tiring Nah nantikan Kalian Diteleport kesini ya Ke kotak biru ini Nah habis Dari sini Kalian belok sini Kalian langsung Balik kesini aja Jangan kesana ya Jangan kesana Soalnya Kalau kesana Lain lagi Kita langsung kesini aja Nih Ada tulisan I used to go to the boss room Nah kita langsung Kita langsung akan Diteleport Ke lokasi Di ungu Sini Tapi disini masih Ngesot lagi Coy Coy Waduh Ini ada yang ngechat Jadi tadi tuh ada Player baru Dia bilangnya player baru Tapi Senjatanya sudah Ick nih lanjir Dia player baru Katanya Tapi dilihat dari Namanya Nggak ada titelnya sih Bisa jadi ya Dia tuh nunggu disana Katanya mau juga Ngeliatin ya Biar biarlah Kita langsung kesana Buset dah Ini ngesotnya dari sini Belok kesini Sini Sini Kita tujuannya kesini Kesini Kelongan yang besar ini Dan satu lagi Monsternya disini tuh Bisa nyetun Cuy Tuh Mana stunnya Lama lagi Tuh Monsternya lembek ya Satu kali hit doang Mau cut sih Cuman Mereka punya Skill stun Jadi yang bikin ngeselin tuh itu Waduh Lumayan Lumayan Disini ada orang farming juga nih Tuh Dia tuh nyari Kayak gini-ginian Goddess Offering Box Key Tuh Itu nanti buat Ngebuka Kotak Yang ada disini Biru sama ungu ya Wah Tadi apa yang Dipungut sama fairy Buang-buang Nggak perlu kita Distun lagi Sama bocil Ya Allah Wah Buset dah Stunnya Nambah terus Wih Ampun Ampun om Ampun om Nambah lagi Ini bossnya mungkin Ya Bukan juga Ini cuma anak buah sih Tapi stunnya Gila juga Aduh Aduh Udah stun Kena frozen Level 5 lagi Aduh Ini juga nyetun Kalau nggak salah nih Si Ventus Guardian nih Emang buset nih ya Oke Kita sudah mau sampai Cok Wih Please Dah Please Wih Nah Jadi lokasi yang Saya maksud tadi tuh Ini ya Lokasi yang besar ini Kemudian Tempat Untuk dapetin SES Sama barang-barang Yang kalian lihat Di tas saya ini Adalah Dari sini Protector of Silva Nah Ini Kalau kalian kill ya Dia itu akan Muncul lagi Sekitar Beberapa menit Mungkin 2-3 menit ya Jadi kalian bisa Farming disini Sampai dapetin Mungkin sampai Kalian capek ya Sampai semua Tas kalian penuh Dengan SES Kemudian Kalian Restock lagi Farming lagi Bisa cuy Karena ini Munculnya Sekitar 2 Mungkin Atau 3 menit Gitu Pokoknya dia bisa Muncul lagi Setelah di kill Jadi kayak gini nih Contohnya ya Kita coba tunjukin lah Langsung kita gas Tapi kalau untuk Templar Pakai Reflection Soalnya Boss ini tuh Dia punya skill juga Nih Jadi Skillnya dia Stun Silent Sama Racun Ini boss mini ya Mini boss Bukan monster biasa Kalian bisa liat Demeknya Demeknya Pertahanan sama HPnya Lumayan keras kan Tuh Aduh Saya belum pake skill Nihata cuy Kita pake skill dulu Biar agak sedikit enak Ngegebuknya cuy Nih Nih Langsung gas Kita coba gitu Gas Nah dropnya akan Kalian liat ya Kita buka dulu nih Kita buka dulu Tenaganya Supaya kalian bisa liat dropnya Tuh SES Water bottle Pokoknya kita rapin dulu lah Kita rapin ini Kenapa gak mau ya Nah Kita pungut ya Satu-satu Tuh Armor Akhirnya dapet armor Dari tadi Saya disini gak dapet armor Buat opsi Tuh Sama SES Buat opsi lagi Waduh Gak cukup cuy Banyak banget ya Dropnya Jadi kalo kalian Warming disini tuh Bisa Apa ya Bisa cepet penuh Tas kalian cuy Karena kalian bisa liat Dropannya Satu mini boss Dropannya kayak gitu Langsung penuh lagi Tas nih Ah kacau Ini buang aja ya Buang Kita ke Mini boss yang sana lagi Gila Tasku langsung penuh cuy Kita langsung aktifin ini aja lah Nah Ini bossnya Jadi nanti kalian bisa liat ya Untuk yang disini Kan Sudah di kill Nanti muncul lagi dia Kita kill yang ini dulu Kalian mau liat Skillnya bossnya Nah Karena saya gak punya Reflection Maka akan kena skill Tuh Stun level 5 Lumayan sih Ada juga nanti Kalian bisa liat Dia punya Racun Sama Silent Jadi gak bisa Make skill Nah tuh dia Silent Jadi gak bisa Make skill ya Kalo udah Kena kayak gini 43 detik lagi Bisa gue pakein sih Gila Silent plus stun Stun lagi Wah kocak Jadi disini Bisa dibilang Bisa dibilang Apa ya Kalo kalian pake armor Stun resist Lebih diuntungkan sih Ya Tapi kalo Stun resist Berarti kalian harus Terima damage Lumayan besar ya Ya Masing-masing ada Keuntungan Kelebihan lah Nah ini racunnya nih Chaos potion Lumayan ya Hmm Silent Plus racun Mamam tuh Nah Pokoknya Setiap kill boss Mini boss Pasti drop Tapi tas kita penuh Coy Jadi Mau ilangin apa ya Tak Aduh Pusing juga kan Oh ini buang nih Apalagi Hmm Entah Gila Tas kita penuh cu Mana ya Mana ya Oh ini buang aja nih Ini gak butuh Ya Kita ambil Coba ambil Dapetnya ini Ini buang Kepala Sama ses Sesnya tadi Sini kayaknya Oke Jadi itu aja ya Ini ada 4 bossnya disini Ada Disini Ada disana Ada disana Tuh lagi tuh Ada juga disana Jadi 4 penjuru Ini pelindung Boss Silva Disini tangani Boss Silva tuh munculnya Setiap 72 jam Sekali Dropnya apa bang Dropnya tuh Nih Opah Change ticket Aduh gak ada jual Cok Yang warna hijau Bentuknya kayak gini Tapi yang warna hijau Dia untuk Ngeganti Weapon Opah Ke jenis yang lain Gila ini bos Kita harus pakein Silent ya Nah Jadi kayak gitu Kalau kalian mau dapetin Ini banyak Bisa farming disini Ini dijual aku cuy Jangan kira-kira ya Aduh Skill Skill woy Skill Nah Nih tuh Dijual aku cuy 37M Jual 30M aja lah Lumayan kan Banyak yang biasakan Mereka bikin car baru tuh Butuh Saya 100% Nanti mereka cari cuy Cuma disini Kenapa Hmm Kita buang apa ya Aduh Ini aja lah Buang tuh Ini buang 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 Kita ambil ini Satu Dua Ih dapet kaki Berarti udah lengkap ya Aduh Buang Ini buang Apa sih yang ngehit Nah Pokoknya setiap boss Mini bossnya tuh drop Ah si boss lagi Ini boss yang sebelah sana tuh Ternyata dia Ikutan nyerang kita cuy Nah jadi setiap boss itu Pasti drop SES 100% Weh Ini udah satu Serpentnya cuy Wah Ini kita coba Tempa level ya Kita coba Tempa level Sampai level 1 Nanti Eh Gila Gila Uh Buset dah Silent Sama stun Nah ini nih Sebenernya yang Nge-repotin ya Nah kalo kalian ngelawan boss silva nanti Kalo dia muncul Boss silvanya tuh gak Gak terlalu Apa ya Gak terlalu nge-repotin Paling damage nya doang ya Tapi kalo Ini sih Bocil-bocilnya Ikut campur Nah ini yang nge-repotin cuy Soalnya Soalnya Kita di stun lah Silent lah Racun lah Racunnya sih gak masalah ya Silent Sama stunnya Yang ngeselin Cok Buset Lagi Nge-hit boss Eh Kok gak bisa nge-heal Eh Eh Ternyata di silent Bang Nah Tuh Dapet lagi Banyak banget Hadiahnya Nih Kalo disortir Banyak banget ya Aduh Aduh Tuh Kayak gitu ya Jadi pokoknya Tuh muncul lagi tuh ya Ini padahal tadi kan Abis di kill yang disini ya Tuh muncul lagi Nanti disini muncul lagi nih Kalian bisa lihat ya Harusnya Cepet Soalnya Sekitar berapa detik Tadi kita kill yang ini kan Harusnya disini muncul tuh Kita coba hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Lah kok lama Tadi Nah muncul tuh Tuh Sekitar 10 detik lebih lah Nah tuh Kan Tak Pakai skill Nah biar gak bisa kena skillnya si boss Masuk kita ajar Jadi gitu ya Jadi buat temen kita yang kemarin nanya masalah Ases 100% ini Itulah pertanyaannya Nanti abis ini nanya lagi kalian Bang Yang ases 100% Gimana Ases 100% Itu dari bali di IM Atau dari Superior Elemental Dungion Tapi katanya sih udah dihapus ya Dia Ases 100% Aduh gocak Ya berarti dari IM aja Tuh ya Disini cuma buat Ses 100% Kita buang-buangin dulu ini Terus kita ambil ini Oke bradar Jadi sampai sini aja dulu Video pembahasan kita yang ini Kalau kalian masih ada pertanyaan seputaran rohan Ih dapet dagger Mantap Jadi kalau masih ada pertanyaan seputaran rohan Kalian bisa Komen-komen aja di bawah Nanti saya jawab Kalau bisa saya jawab Kalau gak bisa saya jawab ya Ya gimana Gue cuekin aja Oke Sampai jumpa di video berikutnya Salam gamer Salam rohanian Bye Oi boss Hmm Mam Prat Kius Penuh terus nih tasnya Buang Ini buang 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 Oke Oke